Inilah pria berinisial W, warga kejabatan Jambi Selatan Kota Jambi yang diamankan jamaah masjid Arraudah Tlanaipura Kota Jambi W nekat sholat di safwanita dengan memakai jilbab dan cadar hitam Penjaga parkir masjid Sijad mengatakan sebelum ditangkap pria bercadar hitam tersebut sempat masuk ke kamar mandi perempuan dan melakukan sholat maghrib di safperempuan Aksi W baru terungkap setelah salah seorang jamaah perempuan mengaku komunikasi Perempuan tersebut curiga karena suara W yang menggunakan cadar bersuara seperti laki-laki Kemudian jamaah perempuan melaporkan kepada jamaah pria yang kemudian membuka kedok W Terkait tujuan W melakukan hal tersebut, Sijay mengaku tidak mengetahuinya Bahkan W juga tidak melakukan perbuatan melecehkan atau pencurian di masjid tersebut Cuman saya terkejut, ada cowok, panggir, jilbab, tiba hitam itu di dalamnya Di dalam nurut untuk jolak cewek, anggil cewek itu yang bisa diterangkan Jadi sebelumnya tidak ada pernah terjadi apa-apa Aman-aman saja Kehilangan tidak pernah Sementara itu Kaposeng Tlanaipura AKP Yumika mengatakan Pria bercadar yang diamankan itu rupanya adalah seorang mantan pecandu narkoba Dan sedang mengalami gangguan jiwa Saat interogasi, W memang kena berhalusinasi menjadi wanita Saat ini W sudah diserahkan ke pihak keluarga Dan dikoordinasikan untuk masuk kerbasan kejiwa daerah Jambi untuk menjalani perawatan Hutan menggunakan mukena yang seolah-olah adalah sebagai seorang perempuan Masuk ke seorang perempuan pada saat melaksanakan sholat Setelah diketahui, kemudian temukan ternyata ada seorang mantan lagi Yang bersambutan sendiri adalah mantan pecandu narkoba Jadi setelah kita lakukan penulisan Kemudian kita koordinasikan ke rumah sakit jiwa Untuk dipindah lanjuti terkait keadaan atau psikis Daripada yang bersambutan